Kita gak bisa di depan kamera gak terlalu bisa Ini mas Eklon loh kolektor handal Gunung Siti Dia ngaku ya kolektor Oke kawan-kawan Nah yang lagi dikeroyok disana itu agak keras kayaknya ya Pemilihannya oleh juri dan ikrum itu adalah kelasmi kawan-kawan Nah kebetulan sekarang saya sedang bersama Pak Bintoro ya Pak Bintoro ini kebetulan adalah ketua panitianya ya Pak Bintoro Penyelenggaranya Apa kabar Pak Bintoro? Protokol Pak Bintoro? Iya Kita sekarang bersama Pak Bintoro yang kebetulan jadi ketua penyelenggara kontes nasional Ya Pak Bintoro ya Kontes nasional yang diadakan Kalijurang Sleman ya Pak Bintoro Kita sekarang bersama Pak Bintoro sebagai ketua penyelenggara Dari kontes nasional kali ini Saya mau bertanya sesuatu Pak Bintoro Tujuan dari diadakannya kontes ini itu apa? Pak Bintoro Dari diadakannya kontes nasional ya kebetulan ya Kebetulan kan masih lagi dikuatkan Kalau tidak Kalau tidak Untuk menenangkan ketua penyelenggara Tujuan karena ketua penyelenggara Sama Kita juga Tujuan Untuk menenangkan ketua penyelenggara Kalau onderpISA Lebih menenangkan ketua penyelenggara Ancur Jepang Bukan Jadi isinya tanah PSBB ini semua tanaman ini kan semuanya melihat ya Pak Bin ya dan Pak Bin ingin lebih istilahnya kawan-kawan itu untuk menaikkan kembali pamornya lah boleh digilang ya Pak Bin ya bukannya antrim nggak lesu juga sih kawan-kawan karena memang transaksi tetap terjadi dan masih disenangi ya kawan-kawan ya dan oleh karena itu makanya untuk menggeliatkan kembali ya dan bertemunya kebetulan bertemu ajang juga sih Pak Bin ya saya yang udah kita yang udah lama karena PSBB ini ya Pak Bin ya terus istilahnya ini ketemu teman-teman terus terang aja sahabat kawan-kawan saya senang sekali ketemu kawan-kawan semua yang dari timur ya yang dari tengah yang dari barat saya wilayah barat terus ketemu timur juga jadi senang banget sih Pak Bin dan terima kasih banget loh udah dibikinin tem apa wadah gitu loh untuk lakukan ini kita juga mensiasati ya untuk menyebabkan iya iya makanya istilahnya apa namanya protokol semua diikuti ya Pak Bin ya jadi ada di sana ada tindak Oh ya sepatutnya itu tidak boleh masuk Oh gitu jadi kawan-kawan di sana ada satu tenda karantina saya pun tadi bertanya ini ada tenda kosong bangku-bangku meja-meja air minum buat apa ya ya karena tadi kawan-kawan kita pas semuanya datang ke sini itu langsung dites pakai apa namanya termogan ya jadi untuk suhunya dites nah kalau yang di atas 375 itu langsung diarahkan ke sana karena tadi juga denger-denger saya cerita sama Pak Bin dari Satgas Corfit pun ada-ada hadir jadi kita tetap di pantau iya betul jadi tetap kawan-kawan kita harus istilahnya ya di tengah pandemi ini kita tetap harus mengikuti protokol-protokol yang berlaku kawan-kawan nah harapannya ke depan gimana nih Pak Bin anturium ini lebih maju oke lebih mendunia Oh temen yang sudah mulai ekspor ya jadi enggak Oh sudah ya jadi luar biasa kawan-kawan ternyata enggak ya memang sih masih Arawit juga sih ya karena keluarga arah CI kalau cuman kan yang kita tahu kan pohonan itu aja yang di ekspor ternyata anturium pun sudah mulai dan berjalan di ekspor ya tadi jadi istilahnya ya terpangnya jadi lebih bagus lagi kesejahteraan para petani dan para pemain petani dan pemain kalau saya sempat bilang istilah pemain Pak Bin pemain itu siapa aja petani ya kolektor ya kolektor semuanya ada di situ pemain jadi emang untuk meningkatkan kesejahteraan para pemain pemain atau para pembudaya terutama para petani anturium ya tapi ya saya lihat sih luar biasa kawan-kawan ada satu lagi anturium yang tadi nyone Pak Bin bisa lihat kata pari gata tapi yang sudah mulai warnanya pink nah itu kawan-kawan yang salah satu peserta yang betul-betul ini baru pertama kali Iya makanya di event ini baru launching lho baru katanya di launching untuk Jumani pari gata ping kawan-kawan Wah luar biasa nanti kita akan meniput sedikit tentang jaman hari datang ping ya dan terima kasih lho Pak Bin buat undangannya ke saya dan semoga saya doakan kedepannya anturium makin rame dan amin 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 sampai ketemu lagi oke itu kawan-kawan pebincangan kita dengan ketua penyelenggara dan kontes nasional anturium Desember 2020 bulu akhir tahun ini sampai ketemu lagi di kontes berikutnya dan di channel-channel di konten berikutnya masalah kita nggak bisa di depan kamera nggak terlalu bisa ini mas eklo kolektor handal gunung kawan-kawan disini saya bersama anturium yang lagi viral kawan-kawan ini yang namanya anturium Jemani ping viral pertama keluar di kontes ini kawan-kawan dan sudah ditawar harganya 350 juta belum dijual kawan-kawan jadi keren banget dan ini udah mulai keluar tongkol kawan-kawan jadi ini adalah Jemani mangkok parigata ping Masya Allah luar biasa ini kawan-kawan keren banget jadi yang oleh karena ini kawan-kawan beteplah berkarya dan terus berkarya hasil tidak akan mengkhianati usaha kalau kita perhatikan ya kawan-kawan ya ini jenisnya jenis mangkok seratnya seratnya serat bagus tebel parigata jadi warna pingnya itu dari parigatanya itu kawan-kawan yang hijaunya tuh yang hijaunya tuh agak hitam warnanya tapi kalau untuk di mana yang warnanya pink itu gitu kawan-kawan jadi ini sangat luar biasa dan jangan dengar-dengar sama yang punya ini udah ditawar 350 juta tapi belum dijual katanya kawan-kawan jadi viral inilah anturium pink pertama yang keluar eksis dan di ada dia yang kontes Jogja 2020 jadi keren banget anturium Jumani angkok parigata pink atau menanyikan kawan-kawan dan langsung anda tidak bisa berusaha apa-apa lagi sampai ketemu di konten-konten berikutnya kalian yang sudah like watch and subscribe saya ucapkan terima kasih banyak yang ingin komen-komen silakan komen pohon ini tidak dijual dan harganya kalian tahu sudah di tahun segitu tidak dijual oke terima kasih selamat menikmati